Bagaimana hubungannya dengan kanker? Nah ini menarik nih Jadi gini pak Jelas ya Oke Yang disana sel kanker yang disel normal Jadi gini, apa bedanya sel kanker dan sel normal? Sel kanker adalah sel yang rakus pak Rakus pak Maka itu dia tumbuhnya Jepang Dan sel kanker adalah sel immortal Immortal tuh gak mati-mati pak Kecuali inangnya mati Dan penyakit kanker adalah penyakit gen Gen pak Maka itu kadang-kadang setelah dioperasi kemoradiasi Muncul lagi pak Maka itu ada istilah 5 year survive rate Angka kebertahanan hidup selama 5 tahun Kalau gak muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi Karena penyakit gen pak Sekarang logikanya pak Ada 2 orang 1 rakus, 1 gak rakus pak Sel normal, sel yang gak rakus Kalau ada 2 orang di hadapan kita 1 rakus, 1 gak rakus Terus kita tidak nasi makan pak Yang mati duluan yang mana pak? Rakus, gak rakus Gak dikasih makan Yang mati duluan yang mana pak? Yang rakus pak Maka itu ketika dipuasakan Sel kanker mengalami proses yang namanya apoptosis Apa itu apoptosis? Bunuh diri sendiri pak Karena stres gak dapat makanan Bunuh diri Tapi ketika sel normal pak Ketika dipuasakan Tidak bunuh diri Kenapa coba? Ternyata sudah dibuktikan oleh seorang profesor dari Jepang Saya gak apel namanya Dapat hadiah Nobel tahun 2016 kemarin pak Karena dia meneliti ternyata sel yang dipuasakan Sel normal yang dipuasakan Menghasilkan satu jad yang namanya Phagosome pak Phagosome itu adalah kayak semacam jad Yang fungsinya untuk bersih-bersih sel Prosesnya namanya Autofagi Bersih-bersih Jadi kalau sel itu ibarat ruangan ini Itu bersih-bersih pak Mungkin ada yang kotor diambilin Yang mati-mati Yang rusak-rusak diambilin Yang bolong-bolong tembel Yang catnya gak bagus Dicat ulang Maka itu kenapa puasa bikin sel menjadi lebih sehat Dan berpuasa bisa menyebabkan selnya bagus Maka itu kenapa puasa bisa membuat seorang Menjadi lebih awet muda pak Bagi yang muda Yang muda loh pak ya Yang betul sama awet tua aja deh Gak mungkin muda lagi ini ya Jadi ternyata memang selnya jadi bagus Tapi sel kanker Mati Sampai ada yang meliti pak Ini meliti coba Coba deh kita buktikan Bener gak sih bahwa puasa ini panjang umur Setelah dapat hadiah Nobel Diteliti Penditiannya pada tikus pak Dibikin lima kelompok tikus Kelompok pertama dipuasakan Senen Kamis tikusnya pak Ya orang iseng memang nih Kelompok kedua Kuasa Nabi Daud pak Kelompok yang ketiga Puasa setiap hari Buka sahur Kelompok kelima Eh kelompok keempat Puasa setiap hari Gak buka Gak sahur Kelompok kelima Dikasih makan yang enak-enak Gimana pendidikan ini pak Ternyata tikus yang dikasih makan Yang enak-enak pak Umurnya rata-rata Hanya dua setengah tahun pak Sedangkan tikus Yang dipuasakan Setiap hari Gak buka Gak sahur Mati Nah ya bener kan pak Gak ada yang salah kan Makanya gak boleh pak Harus buka sahur Ya Terus Tikus yang dipuasakan Setiap hari Buka dan sahur pak Umurnya hanya satu tahun Sedangkan yang Nabi Daud Dan Senin Kamis Umurnya pak Empat tahun Yang paling lama Daud pak Empat tahun Tiga bulan Disini Saya mengambil kesimpulan bahwa Puasa bikin panjang umur Buktinya tikus Dari panjang umur pak Oke ya Nah ini keterangannya Sel normal mengalami proses Yang namanya autofagi Sel kanker mengalami proses Yang namanya Apoptosis Gimana mekanismenya ini Jadi ternyata Ketika kita makan Terus-menerus pak Ternyata tubuh kita Menghasilkan radikal bebas Ini radikal bebas Kursornya gak kelihatan Itu tuh Oksigen radikal With unpaired electron Setiap makan Menghasilkan radikal bebas Kalau kita makan terus Kira-kira radikal bebasnya Banyak gak pak Banyak Cuman tubuh punya Antinya Namanya anti radikal bebas Antoati oksidan Cuman jumlahnya terbatas Apa sana Ada SOD Ada hidrogen Peroksidase Dan katalase Cuman jumlahnya terbatas Bisa dibayangin gak pak Kalau orang makan Terus-menerus Kira-kira gimana Radikal bebasnya Makin Banyak Radikal bebasnya Banyak Antioxidannya sedikit Gimana pak Radikal bebasnya Akan merusak Sel-sel yang lain Tuh Kesini Maka timbulah kerusakan Pada sel Timbulah kerusakan Secara gen Maka itu Kenapa orang yang banyak makan Beresiko menyebabkan Timbulnya kanker Kanker Bener-bener kanker Dan kantong kering Karena makan terus-terusan Makanya tolong pak Batasi makan Penting banget ini Terima kasih